Dan berarti ini poskas mas Prawat Inapun, poskas mas Kiribus Bukul. Halo teman-teman selamat siang, ini jalur GJLS dari Kiri Subo ke arah barat ya, ke arah Tepus. Ini saya belum tahu ini jalurnya sampai di mana, tapi ternyata baru sampai di sini ya, kita lewat jalan asli ini, jadi belum jadi, jalurnya baru sampai di sini ternyata. Ini jalan eksisting yang berada di sebelah. Barat, area yang rancah ya, kalau administrasinya di sini masuk wilayah Desa Tileng, Kecamatan Kiri Subo. Jadi, trase GJLS itu ada di sekitar sini nanti teman-teman. Nah, di depan ini, poskas mas 24 jam di Kecamatan Kiri Subo. Perkiraan GJLS itu tidak akan jauh dari jalan eksisting ini ya, terlihat di depan sebelah kanan ini, permukiman sudah banyak yang dibongkar. Ini sudah dibebaskan dan akan dibangun jalan nasional GJLS itu. Ini banyak rumah yang sudah dibongkar ya, teman-teman. Dan rumah-rumah baru itu didirikan di belakang atau menjauh dari rencana jalan. Jadi, jalan pansela atau GJLS itu ada yang numpang di jalan eksisting dan ada bagian yang ada di sebelah kanan atau kiri jalan eksisting. Ini rumah-rumah yang ada yang sebagian sudah mulai dibongkar yang kena rencana jalan ya, teman-teman. Dan di sini, ini sudah masuk wilayah desa Karangawen. Dan camatanya masih tetap kiri subo ya. Jadi, jalan pansela nanti juga menimbun area yang cukup lumayan. Juga ada yang tepras perbukitan kapur ya, teman-teman. Yang jelas nanti jalannya lebih lebar dari jalan eksisting ini dan juga lebih nyaman. Karena lebih relatif lurus dibandingkan dengan jalan yang ada sekarang ya. Jadi, ini kondisi asli jalan yang ada di bagian selatan wilayah Gunung Kidul yang hubungkan antara wilayah kecamatan seperti ini, teman-teman. Ini nanti tinggal menjadi kenangan ini, karena bagian dari permukiman di sini sudah banyak yang dibongkar dan disiapkan untuk dibangun jalan. Ini masuk di wilayah desa Karangawen, teman-teman. Pecamatanya bir subo ya. Terima kasih telah menonton! Masih di desa Karangawen, teman-teman ya. Dan sekali lagi, rumah-rumah yang mau dilintasi jalan baru nanti, ini sudah dibongkar teman-teman. Kanan-kiri ini. Terlihat bangunan 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 rumah yang secara swadaya dibongkar oleh masyarakat. Nah, bangunan yang sudah dibongkar ini sudah mendapat ganti rugi ya untuk tanah maupun bangunannya. Dan nanti, barangkali ini menjadi dokumen kenangan teman-teman, karena nanti di tempat ini akan ada wajah baru dari jalan lintas selatan dan juga permukiman yang ada di sabuk jalan tersebut ya. Terima kasih telah menonton! Ini masih wilayah desa Karangawen, teman-teman ya. Bagian dari Kecamatan Kiri Subol. Sekali lagi, jalan existing ini nanti bagian menjadi area jalan pansela ya. Kemudian, lahan yang dibutuhkan ini termasuk rumahannya itu sudah mulai dibongkar. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Antara Jepitu dan Botodayaan Kalau ke kanan tadi Dan ini sudah masuk Di permukiman Di desa Jepitu Ini termasuk lingkungan Permukiman yang padat ya teman-teman Di desa Jepitu ini Karena disini Ada pasar, kemudian ada sekolah Ada SMK Kemudian di tempat ini juga Yang merupakan jalur jalan Ke arah Pantai Diombo Dan Pantai Jumbo Kelingkungan permukiman Di desa Jepitu ini Termasuk lumayan padat ya teman-teman Daerah yang rame Di bagian barat dari Samatan Kiri Subur Dan di sebelah barat Desa Jepitu ini masih ada Desa Lati yang bagian dari Kiri Subur Yaitu Desa Mbalong Nah selesai dari Desa Mbalong ini Nanti sudah masuk ke wilayah Kecamatan Tepus ya teman-teman Jadi jalan lintas selatan Itu nanti dari Ngeracah Kiri Subur Itu nanti Juga sampai disini ya Dan nanti akan terus ke arah barat Nyambung ya Ke arah Tepus dan Tanjung Sari Oke teman-teman Sampai disini Nanti dilanjut lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.